Boleh memburu barang-barang diskon tapi juga harus lebih efektif. Betul pastinya ya. Dan ini juga pasti seputar momen pergantian tahun ya kan semakin dekat. Pastinya banyak sekali agenda yang dinanti masyarakat. Nah ini Ries berkaitan dengan yang tadi kita tanya-tanya sebelumnya tidak jauh-jauh. Karena memang ada satu agenda khusus yang benar-benar dinanti oleh mereka ini para siapa. Itu agenda diskon akhir tahun. Bukan hanya di Indonesia saja yang masyarakat yang menunggu diskon akhir tahun. Di negeri Pamansam ada tradisi belanja yang dikenal dengan nama Black Friday. Biasanya dimulai setelah hari Thanksgiving. Black Friday juga sebagai tanda dimulainya diskon besar-besaran menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak jarang konsumen rela mengantre panjang untuk dapatkan diskon di Black Friday. Konsep yang hampir sama ini diadopsi ke Indonesia, yakni dengan nama diskon akhir tahun. Rabat atau potongan harga selalu menarik untuk dilirik. Apalagi di akhir tahun. Pusat perbelanjaan berlomba suguhkan potongan harga yang menarik. Beberapa mal bahkan telah berikan potongan harga sejak November akhir lalu. Namun, sebagai konsumen harus tetap cerdas dalam menyikapi diskon besar-besaran. Alih-alih untung bisa mendapat barang incaran, malah buntung karena pengeluaran yang membengkak. Salah satu caranya adalah ketika kita ke teko, jangan sentuh barang apapun yang menarik perhatian kita. Karena sekali kita menyentuhnya, itu akan terbawa terus ke dalam alam pikiran dan membuat kita mau tidak mau merasa untuk membeli. Sekadar window shopping atau melihat-lihat adalah cara tepat untuk hindari belanja barang yang salah. Sekali lagi, jangan pegang barang, jangan mudah tergiur diskon. Jika tidak membutuhkan, jangan menyentuhnya. Selain itu, kurangi mengakses situs belanja online karena sama saja berjalan di pusat perbelanjaan. Jangan pula jadi korban mode. Meniru gaya berpakaian idola bisa jadi faktor pendorong keinginan belanja tinggi. Kepo terhadap status-status orang lain, foto-foto orang lain dan sebagainya, itu juga mampu mendorong kita untuk iri, jeles. Yang membuat kita juga ingin justru mengkonsumsi barang-barang untuk bisa menandingi status-status atau profil-profil orang lain. Jadi, silahkan belanja. Nikmati diskon besar jelang akhir tahun, tapi yang cermat ya? Ada satu tips lagi yang perlu diperhatikan saat belanja. Jangan pernah belanja di saat kondisi perutana lapar. Karena menurut penelitian dari Universitas Minnesota, orang yang kondisinya sedang lapar, belanjanya akan lebih banyak. Dan mungkin saya akan makan dulu daripada saya kalap.